Rahasia yang besar Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 31 dan 32 berkata Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat Pernikahan adalah sebuah misteri, misteri ilahi Artinya tidak ada seorang pun yang dapat memahaminya jika bukan Tuhan sendiri yang menyingkapkannya Bahkan Salomo, seorang Raja Israel yang terkenal karena hikmat kebijaksanaannya berkata dalam Amsal 30 ayat 18-19 Ada tiga hal yang mengherankan aku Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti Jalan Raja Wali di udara Jalan ular di atas cadas Jalan kapal di tengah-tengah laut dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis Jalan hidup hubungan kasih suami-istri penuh dengan misteri Cinta bisa berubah menjadi benci dalam pernikahan Anda dan saya tidak akan dapat mengerti dan memahaminya jika bukan Tuhan sendiri yang menyingkapkannya Mengapa? Sebab pernikahan adalah ide orisinilnya Tuhan Tuhanlah yang menciptakan pernikahan Saya percaya tidak seorang pun menghendaki perceraian Saya percaya setiap pasangan yang masuk dalam pernikahan Mereka punya komitmen dan harapan akan hubungan cinta yang langgeng Kuat dan bertahan Bahkan dikatakan sampai maut yang memisahkan mereka Namun kenyataannya berbeda Angka perceraian menunjukkan kecenderungan semakin tinggi Bahkan terjadi pula di kalangan hamba-hamba Tuhan Banyak orang tidak mengerti Bingung dan menjadi takut Bahkan akhirnya meremehkan arti pernikahan Jika Anda menerima sesuatu yang Anda tidak tahu dan mengerti Untuk apa dan bagaimana barang itu bekerja Jangan coba-coba mengoperasikan atau memencet-mencet tombolnya Hal pertama yang Anda harus lakukan adalah lihat petunjuk manualnya Pernikahan bukanlah barang uji coba Jangan jadikan pernikahan sebagai barang uji coba Kesalahan terbesar pasangan suami istri Berpikir bahwa mereka sudah tahu apa itu pernikahan Mereka menjalankan pernikahan tanpa gunungan sampai cipta pernikahan itu sendiri Akibatnya pernikahan mereka rusak Demikian pula dengan pernikahan Anda Namun, jika handphone atau barang elektronik yang Anda miliki keburu rusak atau tidak berfungsi dengan semestinya Jangan bingung, takut, atau panik Hal pertama dan terpenting yang Anda perlu segera lakukan adalah Cari tahu beker resminya dan bawa ke sana Jangan bawa ke tempat lain Bawa ke si pembuat barang tersebut Sebab mereka pasti dapat memperbaikinya Demikian pula dengan pernikahan Anda Kami percaya Tuhan memakai ELC Couple Scam 2014 ini Sebagai tempat untuk kita bersama belajar dan mengalami pemulihan pernikahan dari Tuhan Izinkan, saya Donny Frankie Tompuno Dan saya Semi Sujak Untuk berbagi dengan Anda mengenai rahasia yang besar ini Dan bersama kita membangun pernikahan yang kuat dan tidak tergoncangkan di buka bumi ini bagi kemuliaannya Sampai jumpa di ELC Couple Scam 2014 Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!